Kita pilih Bali karena ini adalah kali pertama kita datang ke Bali, tapi kita dengar bahwa kita bisa memiliki penghormatan baik, hospital yang baik dengan orang-orang yang baik. Kita bisa memiliki situs yang baik untuk memperlukan untuk pergi ke Jakarta. Sebelum lanjut, jika kalian ingin membeli jersi Timnas Indonesia, jersi lainnya atau peralatan olahraga lainnya bisa klik link yang ada di deskripsi. Dibuat terharu oleh kesopanan orang Indonesia. Iya, mungkin itulah sebuah kata yang tepat yang bisa diucapkan kepada negara-negara yang datang ke Indonesia untuk bertanding di Piala Dunia U17. Iya, Indonesia kembali memuat dunia kagum dengan keragaman orang-orang Indonesia yang ramah-ramah. Di mana hal itu selalu dilakukan orang Indonesia agar orang dari luar negeri betah saat berada di Indonesia. Dan inilah kesempatan bagi Indonesia yang menjadi Piala Dunia U17 untuk dimanfaatkan menarik daya wisatawan beramai-ramai datang ke Indonesia. Ya, di negara lain, Indonesia memang terkenal dengan adat istiadat yang kental akan budaya. Di mana Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai budaya yang menjadi ciri khas di setiap daerahnya. Dan satu di antara keragaman budaya di Indonesia yang menarik perhatian ialah adat istiadat. Iya, adat istiadat adalah bentuk budaya yang mewakili norma, nilai, tradisi, dan kebiasaan bersama dari suatu kelompok atau daerah tertentu. Biasanya, adat istiadat digunakan untuk memandu sikap dan perilaku masyarakat tertentu. Maka tak heran jika orang Indonesia menjadi negara tersopan di dunia. Dan hal itu juga dilakukan saat timnas dari negara lain tiba di tanah air. Mereka tampak tersenyum menyambut kehangatan orang Indonesia yang membuat negara lain terharu dengan kesopanannya. Ya, sebagai negara kepulauan, Indonesia dianugerahi jutaan lautan dan pantai yang sangat memesona. Tak heran jika wisatawan asing betah di Indonesia. Selain itu, kesopanan merupakan aspek penting dalam menyatukan kerukunan dan nilai sukses tertinggi dari sebuah event. Pilih Bali, karena ini adalah kali pertama kami datang ke Bali, tapi kami mendengar bahwa kami bisa memiliki tempat yang bagus, hospital yang bagus dengan orang-orang yang bagus. Kami bisa memiliki tempat yang bagus untuk melakukan persiapan untuk pergi ke Jakarta. Ya, banyak negara-negara di dunia ini yang sudah datang ke Indonesia yang pertama adalah negara Amerika dan dilanjutkan dari negara-negara lain yang terlihat sedang menikmati indahnya alam semesta Indonesia. Di mana mereka datang lebih awal karena mereka tahu akan keindahan Indonesia dan jadwal sesi liburan yang ia sudah perhitungkan di jauh-jauh hari. Membuat kebugaran agar permainan mereka bagus dan beradaptasi dengan iklim yang ada di Indonesia. Hal menarik dilakukan oleh timna Spanyol yang datang ke Indonesia dan takjub dengan keramahan orang Indonesia. Ya, timna Spanyol adalah peserta piala dunia U17 2023. Mereka akan berlatih terlebih dahulu sebelum bertanding. Di mana yang mereka lihat adalah training center terindah yang pernah mereka lihat. Disambut dengan pantai laut yang biru mempesona, serta angin yang nyaman membuat para pemain betah berada di lapangan latihan dan bergembira. Ia, piala dunia U17 akan dihelat pada tanggal 10 November hingga tanggal 2 Desember yang diikuti 24 negara dihelat di 4 kota berbeda. Menurut pemain Spanyol, masyarakat Indonesia mempunyai kesopanan yang berbeda, di mana kesopanan etitude adalah yang nomer satu. Mereka juga menyebut orang Indonesia adalah orangnya humble-humble sehingga mereka-mereka semakin betah berada di Indonesia. Kami belum pernah datang ke sini, kami menempuh perjalanan yang panjang dan melelahkan, namun setibanya di Indonesia lelah kami hilang seketika, belum apa-apa Indonesia sudah bikin takjub kami, belum pernah ada negara yang disambut begitu hanat seperti ini, selain orang-orangnya yang sopan-sopan. Ia, tak hanya itu saja, Timnas Spanyol juga dikagetkan dengan kuliner Indonesia, di mana Timnas Spanyol sangat menikmati kuliner yang ada di Indonesia. Kata mereka, makanan di Indonesia sangat cocok di lidah orang Spanyol, karena dihiasi dengan bumbu-bumbu yang pas dari tanah Indonesia. Iya, hidangan Indonesia adalah salah satu tradisi kuliner yang paling kaya di dunia, dan penuh dengan cita rasa yang kuat. Kekayaan jenis masakannya merupakan cermin keberagaman budaya dan tradisi Lusantara yang terdiri dari sekitar 6.000 pulau berpenghuni, dan menempati peran penting dalam budaya nasional Indonesia secara umum. Hampir seluruh masakan Indonesia kaya dengan bumbu berasal dari rempah-rempah seperti diikuti penggunaan teknik-teknik memasak dengan pengolahan yang khusus. Tak heran jika Timnas Spanyol terlena dengan masakan Indonesia. Iya, hal ini sangat positif bagi Indonesia, di mana selain menunjukkan kualitas permainan, tempat dari Timnas Indonesia, Indonesia juga mengenalkan wisatanya, kulinernya, budayanya, sehingga negara lain yang datang ke Indonesia ingin berlama-lama di Indonesia dan suatu saat akan kembali lagi ke tanah air tercinta ini. Iya, saat ini mereka juga merasakan indahnya Stadion Training Center di Bali, tempat yang begitu epik hempasan air laut yang biru membuat para pemain Timnas Spanyol semakin nyaman berada di Indonesia. Hal ini memang disetting PSSI dengan view yang menawan sehingga negara lain yang hadir di Indonesia merasa nyaman berada di Indonesia. Iya, jadi itulah tadi, kemewahan kemegahan kekayaan Indonesia akan alamnya yang membuat pemain Timnas dari negara lain terhanyut akan keindahan Indonesia. Terima kasih telah menonton!